Terima kasih telah menonton! Seperti yang kita ketahui Brosis, sosok Mio sendiri identik dengan skutik legendaris dari pabrikan Yamaha. Bahkan bisa dibilang jika sosok pada Yamaha Mio sebagai pembawa tren skutik di Indonesia pada masanya. Dan menariknya, pada tahun ini Brosis sosok skutik terbaru berlabel Mio kembali dirilis di Brosis. Tapi dengan desain dan konsep yang berbeda total dari Yamaha Mio yang hadir dengan gaya skutik sporty. Dikarenakan sosok pada Mio terbaru ini hadir di segmen retro. Hal tersebut bisa kita lihat mulai dari desain headlampnya yang berdesain sedikit membulat alas skutik retro. Lalu sen berdesain strip yang terletak di kedua sisinya. Beralih pada bagian instrumennya Brosis. Terlihat menggunakan desain yang elegan dengan tampilan yang cukup colorful yang menambah daya tarik pada sosok skutik ini. Menariknya nih Brosis, untuk lubang tangki pada Mio ini berada pada bagian dashboard depan lho. Serta di bagian deck juga terdapat storage juga. Tidak hanya pada bagian dashboard aja Brosis. Pada bagasi bawah jog juga masih terdapat storage yang cukup luas lho. Beralih pada bagian stoplandnya Brosis. Terlihat sangat elegan dengan aura yang sekilas mirip dengan skutik Vespa dari Piagio dengan pencahayaan full LED. Lalu untuk mesin Mio ini, dibekali mesin berkapasitas 115 cc. Satu silinder yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 6,6 kW pada 7.000 rpm. Dengan torsi puncak sebesar 8,8 nm pada 5.500 rpm dengan kapasitas tangki 5,2 liter. Untuk urusan kaki-kaki dan suspensi pada Mio ini, dibekali suspensi teleskopik pada bagian depan dan kaki-kaki 10 inci dengan ban 90x90 serta pengereman cakram. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi single shock dan kaki-kaki 10 inci dengan ban 90x90 juga. Seperti pada bagian depan juga serta pengereman trombol. Dan soal harga, skutik ini dibanderol dengan harga yang kompetitif di kelasnya, yakni sebesar 17 juta rupiah. Oh iya brosis, meski berlebel Mio, ternyata skutik ini sendiri diluncurkan oleh pabrikan SEM ya. Jadi ternyata bukan Yamaha. Nah gimana nih brosis? Tertarik meminang skutik retro yang seimut mimin ini? Terlebih lagi pabrikan SEM udah cukup lama juga lho hadir di Indonesia. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terapik lainnya. Terima kasih telah menonton!